Nama Joy Boy saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan para pecinta One Piece, tentunya setelah melihat chapter terbaru di manganya. Terutama scan akhirnya, yang membuat para pembaca sangat penasaran. Sekedar kembali mengingatkan, Joy Boy adalah nama yang masih sangat misterius di cerita One Piece. Para fans masih belum mengetahui pasti apakah Joy Boy adalah nama atau julukan. Selama ini, One Piece telah menggoda pembaca tentang identitas Joy Boy yang misterius, sejak penerbitannya 10 tahun yang lalu. Akhirnya identitasnya pun bakal terbongkar di chapter yang akan datang. Menurut informasi yang beredar, Joy Boy merupakan seseorang yang paling berjasa di era kekosongan. Dia juga sempat berjanji pada bangsa manusia ikan untuk membawa mereka ke permukaan, namun upayanya gagal. Masih belum diketahui apa yang menjadi alasan pasti, mengapa Joy Boy tewas pada 800 tahun yang lalu. Banyak spekulasi yang kemudian menyebutkan bahwa Joy Boy kalah, akibat serangan dahsyat dari 20 kerajaan yang menjalin aliansi pada era tersebut, yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Meskipun begitu, terdapat sebuah ramalan besar terkait sosok Joy Boy. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sosok Joy Boy diramalkan akan kembali muncul setelah 800 tahun berselang. Tidak diketahui siapa sosok Joy Boy yang dimaksud. Namun, dari apa yang dihadirkan dalam chapter terbaru kemarin, pada akhirnya Oda Sensei seolah mengonfirmasi bahwa Luffy memang adalah sosok Joy Boy yang sudah lama dinantikan. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, seberapa kuat Luffy dengan sosok Joy Boy? Dari fakta-fakta yang ada Luffy diketahui memiliki kemampuan dahsyat dalam penggunaan Gomu Gomu Nomi. Gomu Gomu Nomi menjadi buah iblis yang dikonsumsi oleh Luffy di awal serinya. Awalnya, semua terasa biasa saja, sampai kemudian Husu menjelaskan bahwa buah iblisnya dianggap spesial oleh pihak pemerintah dunia. Untuk sebuah alasan yang masih belum diketahui, entah bagaimana nama asli dari buah iblis tersebut disembunyikan oleh pemerintah dunia. Dalam chapter sebelumnya, diketahui bahwa ada buah iblis yang sudah sejak lama tidak dibangkitkan kekuatannya. Bahkan, para Gorosei juga tidak pernah tahu bahwa kekuatan buah iblis legendaris tersebut nyata. Banyak fans yang kemudian meyakini bahwa buah iblis yang dirahasiakan oleh Gorosei tersebut adalah buah iblis Gomu Gomu Nomi. Selain kemampuan buah iblisnya, sebagai Joy Boy Luffy juga memiliki kekuatan dahsyat lainnya, yang mana kekuatan ini tidak kalah besar dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Yaitu kemampuan untuk membuat semua orang menjadi kawan. Dengan hal ini, Luffy sudah berteman dengan dua sosok penting, pertama Shirahoshi dan kemudian Momonosuke. Pertemanan Luffy dengan Shirahoshi dianggap luar biasa, karena Shirahoshi bukan hanya sekedar putri duyung biasa. Dia adalah salah satu senjata kuno yang bahkan sudah sejak lama dinantikan oleh Roger, yaitu Poseidon. Kemampuan dari Poseidon sendiri adalah dia mampu mengendalikan, dan memberi perintah kepada banyak monster laut atau makhluk-makhluk laut yang berukuran raksasa. Hal ini bisa digunakan untuk berbagai hal yang diinginkan oleh Luffy, misalnya menghancurkan Red Line atau hal lainnya. Kedua, dia juga berteman dengan Momonosuke. Seperti kita tahu, Momonosuke bukan hanya seorang anak kecil biasa. Momonosuke diketahui menjadi satu-satunya orang yang mampu memberikan perintah, dan bahkan berkomunikasi dengan salah satu makhluk kuno, yaitu Zunesha seperti yang diperlihatkan dalam beberapa capter terakhir. Bahkan, Roger atau Kosuki Oden atau bahkan Luffy sekalipun, tidak mampu memberikan perintah dan berkomunikasi dengan Zunesha, terlepas dari kemampuan mereka untuk bisa mendengar suaranya. Nah, dalam hal ini banyak fans yang berspekulasi bahwa Zunesha adalah Pluton, yang juga merupakan satu dari tiga senjata kuno yang digunakan oleh Klandi, untuk bertarung melawan aliansi 20 kerajaan pada masa itu. Maka berdasarkan fakta-fakta yang ada, hanya tinggal masalah waktu bagaimana kemudian Luffy akan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Kita mungkin hanya bisa menantikan sesuatu yang spektakuler dan luar biasa dalam waktu dekat, yang berkaitan dengan kekuatan dahsyat dari Joy Boy atau Luffy.